Intro Untuk meningkatkan pelayanan kepada calon penumpang, PT Kereta Api Indonesia memasang teknologi pengenalan wajah di stasiun Kota Malang. Dengan teknologi Face Recognition Boarding Gate ini memudahkan calon penumpang saat melakukan boarding. Face Recognition Boarding Gate atau alat pengenalan wajah ini terpasang di pintu masuk calon penumpang kereta api di stasiun Kota Malang sejak hari Rabu lalu. Dengan alat ini calon penumpang yang sudah memiliki tiket tidak perlu lagi menunjukkan berbagai dokumen seperti tiket, KTP, atau bukti vaksin. Setelah melakukan registrasi, calon penumpang cukup memperlihatkan wajah mereka di layar. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pintu akan terbuka secara otomatis dan calon penumpang bisa langsung masuk. Manager Humas Dobs 8 Surabaya Lukman Arief menyampaikan bahwa teknologi pengenalan wajah ini untuk memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada calon penumpang. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, KAIDA 8 Surabaya menghadirkan layanan boarding gate Face Recognition di stasiun Malang. Dengan layanan ini penumpang yang akan melakukan check-in di stasiun Malang tidak perlu lagi repot-repot mengeluarkan dokumen identitas diri ataupun bukti vaksin cukup menampilkan wajahnya di kamera alat Face Recognition tersebut. Dan gate akan terbuka bila penumpang tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan dengan peta api jalan jauh. Untuk dapat menikmati layanan tersebut, penumpang cukup sekali melakukan registrasi di counter pendaftaran. Nah, di sebelah check-in counter di stasiun Malang dan itu berlaku untuk selamanya dan di berbatasi stasiun di kota-kota lainnya. Sementara itu, Putri salah satu calon penumpang kereta api jarak jauh mengaku, aplikasi yang baru pertama ia coba ini cukup membantu dan prosesnya cepat. Inovasi ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara KAI dengan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Lebih mudah sih, lebih mudah terus lebih gak perlu ribet-ribet menunjukkan tiket sama KTPLN. Jadi sangat membantu. Ini pertama kalinya atau? Iya, pertama kalinya. Ini mau ke mana, Mbak? Mau ke Jakarta. Prosesnya ribet gak? Enggak, mudah banget cuma tadi di sana dibantu sama penolongnya, jadi itu emang. Berapa menit, Mbak, tadi datang sampai bisa musuh? Lima menit kurang juga bisa, Kak, kalau gak kantri. Mbaknya sebelumnya tahu aplikasi ini dari mana? Baru sih, baru. Soalnya tadi kata Mbaknya baru di lokasi ini. Iya. Simon Alfredo, melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.